Masih dalam rangka penghematan, Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri, wakil menteri, para kepala lembaga hingga para kepala daerah tidak lagi menggunakan kendaraan dinas buatan negara lain, melainkan menggunakan mobil dinas buatan pindad, yakni maung pindad. Kauan Minbot, komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kebocoran uang negara serta penghematan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN semakin terlihat jelas dan tegas melalui instruksi tegasnya kepada para menteri kabinet merah putih pada sidang paripunan kabinet yang dipimpinnya. Prabowo meminta seluruh menteri untuk meninjau kembali alokasi APBN dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial seperti seminar, salasehan, konferensi, serta perjalanan luar negeri yang tidak esensial. Prabowo meminta para menterinya untuk memberikan contoh penghematan anggaran negara dan fokus pada pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian, dengan sangat tegas, menteri yang tidak sanggup menjalankan perintah tersebut disarankannya untuk mundur agar posisinya bisa dijabat oleh sosok yang lebih baik. Selama ini menurut Presiden Prabowo, terlalu banyak anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian, termasuk perjalanan-perjalanan dinas yang tidak perlu. Untuk itu secara khusus, Presiden memerintahkan Menteri Keuangan Sri Boliani untuk menghapuskan alokasi anggaran yang tidak penting dari pagu kementerian dan lembaga-lembaga negara supaya anggaran tidak jebol. Presiden Prabowo mengatakan, era pemerintahnya harus pro-rakyat, sehingga kegiatan-kegiatan kementerian yang tidak memberikan dampak bagi masyarakat luas harus ditiadakan. Apalagi, perjalanan dinas terkait studi banding yang dirasakannya sangat tidak penting. Masih dalam rangka penghematan, Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri, wakil menteri, para kepala lembaga hingga para kepala daerah tidak lagi menggunakan kendaraan dinas buatan negara lain, melainkan menggunakan mobil dinas buatan pindad, yakni maung pindad. Selain untuk penghematan anggaran, pemakaian maung pindad itu mengandung semangat untuk meningkatkan penggunaan produk-produk lokal hasil karya anak bangsa sendiri. Presiden Prabowo sendiri sudah memberikan contoh konkret mengenai hal itu. Setelah dilantik menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober lalu, Prabowo meninggalkan gedung MPR-DPR menuju istana negara dengan menggunakan mobil maung pindad berwarna putih yang berplat nomor Indonesia 1. Kendaraan maung buatan pindad pula lah yang dipakai Prabowo saat meninggalkan Akademi Militer Magelang setelah selesai memimpin retret untuk para anggota Kabinet Merah Putih. Saat itu, Presiden Prabowo Subianto memakai mobil MV3 Garuda Limusin yang disebut Maung Garuda. Dalam wawancara eksklusif dengan salah satu stasiun televisi nasional, Prabowo mengaku sudah berencana sejak lama agar kendaraan buatan pindad itu menjadi mobil resmi para pejabat pemerintah mulai dari tingkat menteri hingga pejabat daerah. Tujuannya tak lain agar para pejabat pemerintah memberikan contoh kepada rakyat untuk menggunakan mobil buatan bangsa Indonesia sendiri sehingga Indonesia bisa dikenal sebagai bangsa yang bisa membuat mobil sendiri. Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, menilai arahan dan langkah nyata Presiden Prabowo ini merupakan hal yang luar biasa. Presiden telah menunjukkan keberpihakannya terhadap industri dalam negeri termasuk industri otomotif sehingga pihaknya pun merasa gembira dan bangga karena diberikan kesempatan yang sangat besar untuk mengembangkan industri otomotif dalam negeri sehingga kita memiliki industri mobil atau industri otomotif sendiri. Abraham Mose mengatakan pihak PT Pindad saat ini masih menunggu tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto terutama berkaitan dengan proses pengadaan dari masing-masing kementerian dan instansi lainnya dan Pindad sanggup, harus sanggup melaksanakan perintah Presiden dan ia pun berharap memperoleh dukungan dari semua pihak termasuk dari segi fasilitas produksi hingga infrastruktur pendukungnya. Dengan menggunakan maung Pindad untuk kendaraan dinas para pejabat negara pemerintah diperkirakan dapat menghemat APBN sekitar 109,11 miliar rupiah. Perlu diketahui bahwa harga mobil maung Pindad yang akan digunakan para pejabat negara berkisar antara 400 hingga 500 juta rupiah per unit. Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 9 tahun 2024 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2025 anggaran kendaraan dinas pejabat pemerintah khususnya untuk pejabat eselon 1 dan 2 dialokasikan sebesar 878,91 juta rupiah per unit dengan menggunakan mobil maung buatan Pindad maka setiap kementerian tentunya bisa menghemat anggaran yang cukup besar karena biaya pengadaan kendaraan dinas untuk para pejabat tersebut akan dikeluarkan oleh masing-masing kementerian. Sampai di sini dulu kawan Minmot terima kasih untuk Anda yang telah setia menjadi subscriber kami dan Anda yang sering memberikan like share dan komentar Salam Minmot